Kegiatan pada hari ini, kami atas nama pemerintah darah menyampaikan terima kasih kepada PT Pegajayan yang sudah menindaklanjuti MOU dengan penghubungan Bapak TN. Memang dari paparan yang disampaikan, sangat menarik tawaran yang disampaikan. Jadi saya kira tinggal teman-teman di perangkat daerah untuk menindaklanjuti, karena memang menabung emas, kemudian pinjam dan sebagainya. Ada pilihan lain, yang menurut kami juga pilihan yang aman. Pegajayan kan merupakan BUM ini cukup lama, ini kan sudah berapa tahun kan, itu beberapa tahun. Mudah-mudahan teman-teman di perangkat daerah bisa menindaklanjuti. Sangat disayangkan kalau tidak dikerjasama. Lebih banyak, jadi mulai dari gadai emas, kemudian tabungan emas, naik haji, kemudian pinjaman untuk beli kendaraan dan sebagainya. Berarti kan ada pilihan, selain di bank, di leasing dan sebagainya pilihan. Ya mungkin saja lebih murah, kan ada juga beberapa pejabat pengambil di pegadaian kan. Kalau PTT dengan gaji yang ada mau nabung Rp50.000 satu bulan dan sebagainya itu lebih bahaya. Atau Rp100.000, pembeli pulsa aja berapa, yang rokok itu berapa satu hari kan. Cuma memang untuk memulai itu yang kita agak sulit gitu kan dan sebagainya. Bagi kita di pemerintah daerah bisa ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan dinas, dengan pegadaian. Kami ya sangat mengharapkan juga pegadaian juga aktif ke dinas-dinas menawarkan dan sebagainya. Kan banyak pinjaman di BRT ada, pinjaman di bank altim ada kita dan sebagainya kan. Nah pegadaian mau beli emas kan bisa juga tadi katanya Rp50.000 satu bulan ya kan. Sebagainya. Terima kasih telah menonton!